Halo teman-teman, hari ini aku akan memasak satu masakan enak dan simple yaitu bubur ayam shitake karena dari kemarin pengen banget makan bubur tapi gak pengen makan bubur ayam yang begitu-begitu aja akhirnya aku bikin satu resep yang enak banget, kalian cobain recook ya sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku ya kita mulai aja yuk masak-masaknya pertama-tama kita siapin dulu semua bahan yang kita perlukan untuk membuat bubur ayam shitake ini kemudian kita panaskan minyak goreng dan kita tumis bawang putih serta jahe yang udah kita cincang kita tumis hingga harum dan sedikit berubah warna setelah itu kita masukkan ayam yang udah kita cincang lalu kita tumis sebentar hingga ayamnya ini berubah warna kemudian kita masukkan jamur shitake kita aduk dan kita tumis sampai jamur shitake ini lain kemudian kita tambahkan air kaldu ayam kalau temen-temen di rumah gak punya stok air kaldu ayam bisa diganti aja dengan air biasa ya temen-temen kita aduk-aduk dan biarkan mendidih kalau udah mendidih kita masukkan nasi pulan kita aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian kita masak dengan api sedang ya temen-temen dan kita tutup agar nasinya cepat menjadi bubur jika airnya kurang kita bisa tambahin ya kita masak terus sampai buburnya ini jadi kita aduk-aduk kalau si bubur ini udah jadi kita bumbui ya dengan seasoning yang udah aku tulisin di video kita aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian kita cicipi rasanya kalau semua bumbunya udah tercampur rata kita matikan deh apinya setelah itu kita salin si bubur ayam shitake-nya ini ke dalam piring saji lalu kita taburi dengan daun bawang kalau ada bawang goreng bisa dipakai ya nah si bubur ayam shitake kita ini udah jadi siap kita santap bagaimana sangat mudah bukan untuk membuatnya sebagai pelengkap penyajian sebelum dinikmatin kita beri sedikit kecap asin di atas buburnya kemudian kita santap deh bubur ayam ini sangat nikmat disajikan ketika masih hangat ya temen-temen kalau kalian penasaran banget sama rasa bubur ayam ini langsung re-cook aja ya resepnya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur ini juga sangat mudah ditemukan bukan nah ayo langsung re-cook aja ya temen-temen terima kasih udah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye